Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan Konsep dasar dan contoh soal nanti ya Tentang papasan atau persilangan Kemudian ada penyusulan kendaraan Nah ini yang sering muncul di soal-soal SD atau SMP ya Terutama yang tentang SVT ini Nah oke langsung saja Teman-teman juga bisa mengikuti sosmed TTL Di Telegram, Twitter, maupun di Instagram atau TikTok ya Oke sekarang kita punya masalah nomor 1 Jadi ceritanya Dalam masalah nomor 1 ini Ada 2 pembalap ya Pembalap dari kota A menuju B Dan pembalap lain dari kota B menuju A Jaraknya 100 km nih Jadi ada padapan ini Jadi ini Ini B Kemudian Pembalap yang dari sini Ini 20 km per jam Sedangkan yang dari B ini 30 km per jam Dengan selisih Jaraknya ini 100 km Nah kapan mereka bertemu Kalau sama-sama berangkat jam 7 Nah oke langsung saja Konsep dari pembalap ini saling bertemu adalah gini nih Katakanlah titik pertemuan mereka ini di suatu tempat yang random nih Katakanlah disini Nah maka Jarak dari Pembalap A tadi Berangkat dari posisi asal Menuju ke tempat titik pertemuan Ya kan Ditambah dengan Jarak asal Atau posisi asal tempat B Menuju ke titik temu Kedua pembalap Ini kan kalau dijumlahin kan sama dengan 100 km kan Atau tidak lain adalah jarak kedua kotanya Maka bisa kita bahasakan dalam tempat 3 itu S A ditambah S B sama dengan 100 ya Nah ini konsep kunci untuk Papasan ya Nah kita sekarang akan uraikan robosnya Jarak si A atau S A ini adalah V A dikali T A Ditambah V B dikali T B Ini sama dengan 100 ya Nah sekarang V A kecepatan A ini tadi 20 km per jam Dikali T T kecil misalnya ya Ditambah V B ini Tadi 30 ya 30 dikali T Nah ini T kecil yang ini sama yang ini Apakah sama? Jawabannya sama Kenapa? Karena kedua pembalap ini Berangkat Dalam waktu yang sama ya Dan kalau ketemu kan Juga berarti waktunya sama kan Kalau waktunya beda berarti tidak ketemu dong Ini sama dengan 100 Maka 50 T Ini sama dengan 100 Sehingga T nya kita ketemu sama dengan 2 Ini 2 jam maksudnya ya Sehingga kalau kita berangkat jam 7 Maka ketemuannya ditambah 2 jam Yaitu jam 9 pagi Jawabannya yang D Oke masalah selanjutnya ini Sekarang saat mereka berpapasan Perjalanan yang sudah ditempuh sama pembalap B ini Sudah berapa kilo? Yaudah tinggal dikali SB atau jarak CB Sama dengan kecepatan B Dikali waktunya kan VB nya adalah 30 Dan T nya adalah 2 jam Maka jarak CB adalah 60 kilo ya Jawabannya yang D juga Oke kita lanjut Nah masalah kedua ini agak beda Ini ceritanya ada kereta nih Beroperasi dari Jakarta ke Surabaya Dan sebaliknya juga nih Lewat Semarang Nah konfigurasi jaraknya seperti ini nih Nah ceritanya ini ada 2 kereta Yang satu berangkat dari Jakarta Ini jam 7 pagi Kemudian yang satu berangkat dari Surabaya Kita belum tahu Jam berapa Tapi yang kita tahu Kedua kereta ini harus Bersilang di Semarang Bersilang itu maksudnya berpepasan Atau ketemu di Semarang Jadi yang Kereta yang di Jakarta itu disini Ya sampai disini jam berapa Kereta yang dari Surabaya Juga harus disini secara bersamaan Nah bagaimana kita Menganalisisnya Sebenarnya gampang ya Jarak dari Jakarta Ke Semarang ini kan 480 kilo Sedangkan kecepatan keretanya Diasumsikan tetap Yaitu 80 kilometer per jam Maka Jarak waktu dari Jakarta ke Semarang Itu adalah 480 Dibagi 80 Sama dengan 6 jam Ya Nah maka Si kereta yang dari Jakarta ini Akan sampai di Semarang Jam 7 Ditambah 6 Yaitu jam 13 ya Atau jam 1 siang Nah sekarang Kereta yang dari Surabaya ini Harus berangkat berapa Supaya ketemuan di Semarang Nah oke Sama seperti yang tadi Disini jaraknya adalah 400 kilo Surabaya ke Semarang Dibagi kecepatannya 80 400 dibagi 80 Maka Jarak waktu dari Surabaya ke Semarang adalah 5 jam ya Nah karena tadi Kereta yang dari Surabaya Sampai di Semarang Jam 13 Dikurangi 5 jam ya Maka berangkat dari Surabaya itu Jam 13 Dikurangi 5 Yaitu jam 8 pagi Jawabannya yang mana? Jawabannya yang Do ya Seperti itu ya Jadi tidak setiap soal itu Harus selalu kita selesaikan dengan Rumus yang sangat Matematis ya Oke langsung saja Soal nomor 3 ya Soal nomor 3 Kita punya Ilustrasi ini Yaitu seorang pebeca Mengantar penumpang Dari kota A Menuju ke B ya Nah ini katakanlah Kota A Menuju kota B Becanya ini punya Kecepatan 20 km per jam Ini ya 20 km per jam Sedangkan ini Jarak kota A dan kota B Ini nya 100 100 kg Kemudian Ada juga Ojol yang mengantar penumpang Tapi sebaliknya Dari kota B Menuju kota A Ini kecepatannya 30 ya Nah Tapi Si Ojol ini yang berangkat Dari kota B Berangkatnya 20 menit Lebih lambat ya Oke disini kita catat Lambat 20 Menit Nah Maka Kedua Kendaraan ini kan Nanti akan Berpapasan ya Nah saat berpapasan ini Si pebeca Atau A Ini sudah mengayuh Beca sepanjang Berapa kilo Nah itu kan pertanyaannya Oke Jadi Konsep Berpapasan ini Masih sama Dimana S A Atau jarak yang ditempuh oleh Pebeca Ditambah jarak tempuh Si Ojol Kalau dijumlahin itu Pasti 100 kilo Nah sekarang kita akan Bedakan Kecepatan Si A tadi kan Va ya Va dikali Ta Ditambah Jarak B ini VB kali TB Ini sama dengan 100 Nah kecepatan si A ini Tadi adalah Pak becanya adalah 20 Waktunya ini Anggap saja Sebagai T kecil Ya Ditambah Kecepatan B ini adalah 30 Dikali Jarak tempuh B Nah TB Atau Jarak tempuh sih Waktu TB ini Karena Dia lebih lambat 20 menit Dimana 20 menit ini adalah 1 per 3 jam Maka Waktunya adalah T kecil Dikurangi 1 per 3 ya Nah kita gantikan nanti Di persamaan Seperti ini Nah kita kadang Sering bingung T min Atau T plus Nah karena Si B ini Berangkatnya telat kan ya Berarti waktunya Lebih dikit dong Berarti T dikurangi Sepertiga ya Berarti jangan kebalik Dengan tanda plus Berarti ini T min Sepertiga Ini sama dengan 100 Nah maka 20 T Ditambah 30 T Ini langsung diurekan aja Ini min 10 ya Sama dengan 100 Maka 50 T Sama dengan 110 Ketemu T nya adalah 2,2 Ini maksudnya 2,2 Jam Nah oke Habis itu gimana Oke Pebecak telah mengayuh Becak sepanjang Berapa kilo Berarti yang kita hitungkan SA kan Maka SA Sama dengan Kecepatan A Dikali T ya VA nya tadi adalah 20 km per jam Dikali 2,2 Ketemunya sama dengan 44 Kilo Jawabannya yang C Sebenarnya gak Ribet-ribet amat Sebenarnya ya Oke lanjut Soal nomor 4 Admin TTL Mengandari motor Dari P ke Ki Kecepatannya 20 Oke Kita anggap inilah P Disini P Disini Ki Kecepatannya 20 ya Kilometer per jam 20 menit Berselang dari arah belakang Ada pembalap liar nih Kecepatannya 30 km per jam Tapi 20 menit Lebih lambat Ya kan Nah pembalap liar ini Akan Menyalip admin nya Setelah berapa menit Nah oke Jadi Konsep dari Menyalip Misalkan Admin TTL nya Naik motor nih Tiba-tiba udah sampai sini Nah kebetulan disalip nih Nah kalau disalip kan berarti Jarak dari P Ke tempat yang disalip Atau ke tempat Menyusulnya kan Sama kan Berarti Saat salip Menyalip Maka Konsepnya adalah SA sama dengan SB ya Si admin ini ya SA Dengan Kecepatan si pembalap liar Atau SB Ini sama Jaraknya ya Yang sama Oke Sekarang Rumus jarak itu kan V dikali Kecepatan si admin TTL Dikali waktunya Ini sama dengan Kecepatan si pembalap liar Dikali waktunya Nah Hampir sama seperti soal sebelumnya Karena Si pembalap liar ini Berangkatnya lebih setelah 20 menit Atau 1 per 3 jam kan Maka T nya lebih kecil kan Karena lebih kecil Kita pasangnya minus T minus 1 per 3 jam ya Nah seperti ini Oke Katakanlah Kecepatan si A nya ini Atau VA Kecepatan si admin TTL ini 20 ya Berarti 20 T Ini sama dengan VB nya kita masukin juga 30 ya 30 Dikali T Min 1 per 3 Ini tidak lain dan tidak bukan adalah 30 T Dikurangi 10 ya Nah oke Kita ketemu Min 10 T T nya dibawa ke kiri Ini sama dengan Min 10 Maka T nya ketemu sama dengan 1 T nya sama dengan 1 jam Nah Berarti Pembalap Sekarang 1 jam ini adalah Waktu yang dihitung Dari Si A Atau si admin TTL Naik motor Nah sekarang pertanyaannya kan Pembalap liar tersebut Akan menyalip Admin TTL Setelah berapa menit Berarti yang dipakai adalah Waktu si pembalap liar ini Atau T min 1 per 3 Yaudah T nya sama dengan 1 jam Dikurangi 1 per 3 Ini sama dengan 2 per 3 jam 2 per 3 jam Kalau dimenitkan itu ketemunya 40 menit ya Sehingga jawabannya yang Duh Oke lanjut ke soal berikutnya Ini konsep Menyusul ya Oke kita sekarang bahas soal yang nomor 5 ya Nah soal nomor 5 ini kronologinya seperti ini Jadi ada 2 buah motor ya Sama-sama berangkat dari titik yang sama ya Jadi ini misalkan Titik start nya disini Ini titik start Nah sekarang kita punya 2 pemotor nih Pemotor A dan Pemotor B Pemotor A Ya Kecepatan awalnya ini Cepatannya 30 km per jam Kemudian Pemotor B Kecepatannya adalah 40 km per jam ya Ya 40 ya Nah singkat cerita Kan pemotor A ini kan Ketinggalan kan Dan pemotor B ini Ada di depan A Karena kecepatannya lebih besar Nah suatu ketika Di suatu titik Pemotor A ini Menaikkan kecepatannya menjadi 60 km per jam Nah Karena dia lebih kencang sekarang Berarti dia kan bisa menyalip si B kan Katakanlah disini A dan B ini Saling menyalip Nah Ketika menyalipnya ini Adalah Di jam 8 Nah Dia Pemotor A ini Menaikkan kecepatannya dari 30 ke 60 ini Jam berapa Nah kayak gitulah Kronologinya ya Nah konsepnya sebenarnya sama Ketika ada suatu peristiwa menyalip Atau mendahului Itu berarti Waktu Apa kok waktu Jarak yang ditempuh oleh Pemotor A Sama dengan jarak tempuh Yang ditempuh oleh Pemotor B ya Jadi singkat cerita Kita bedah dulu Rumusnya S A ini kan Jarak A itu Kecepatan A Dikali Waktunya Sama dengan kecepatan B Dikali waktunya Nah waktu Dan kecepatan ini Masing-masing berbeda Nah oke Kecepatan A Dikali waktu A ini Kita bagi menjadi Dua periode Periode pertama Yaitu ketika Kecepatan awalnya 30 Tapi Disini kan ada Waktu tertentu Misalnya T A 1 Yaitu kecepatan Si A Waktu Eh Waktu tempuh si A Ketika kecepatannya Masih lelet Yaitu 30 Dikali T A 1 Ya Ditambah Dengan Waktu kecepatannya Sudah 60 ya V B V A 2 Ya Ini 60 Dikali T A ke 2 Sama dengan Kecepatan B Yaitu 40 Ini kan konstatnya Kecepatannya gak berubah Dikali T B Nah T B ini T B Itu sama dengan Total waktu ini Ditambah total waktu ini Kenapa? Karena Kan namanya juga menyusul ya Berarti Ini lah T B ini jarak tempuh dari B Sampai ke sini Waktu tempuh dari Start Sampai mereka menyusul Ini kan sama dengan T A 1 Ditambah T A 2 kan Nah seperti itu ya Ini sama dengan 1 jam Kenapa 1 jam? Karena Jam 8 Dikurangi jam 7 Nah kita dapat persamaan 30 T 1 Ditambah 60 T 2 Ini sama dengan 40 Disini kita harus Mencocok logi Berapa T 1 Dan berapa T 2 Dimana T 1 ini Ditambah T 2 Sama dengan 1 jam Nah ya berarti Otomatis kan T 2 nya Lebih Kecil ya Harusnya Dan T 1 nya Lebih Gede Nah oke Singkat cerita Misalnya kita tebak-tebak Ini kan 30 sama 60 Kan kelipatan 3 kan ya Misalkan T 1 ini adalah Kita coba dulu Ini T 1 adalah 2 per 3 Dan T 2 nya berarti Seperti 3 kan Kan di total harus 1 jam 30 dikali 2 per 3 Ditambah 60 dikali Seperti 3 Ini coret Hasilnya Berapa nih Ini 20 Ini coret juga Hasilnya 20 Ternyata cocok 40 Nah yaudah Berarti kita ketemu T 1 Itu adalah 20 menit Ya kan T Eh Seperti 3 jam Sorry Seperti Eh 2 per 3 jam ya Berarti dan T 2 ini Seperti 3 jam Nah Pertanyaannya tadi Pukul berapa Motor A harus Menaikkan kecepatan Berarti Titik ini kan Waktunya adalah TA 1 Atau T 1 Tadi adalah 2 per 3 jam Berarti 2 per 3 jam Dikali 60 menit Sama dengan 40 menit Jam 7 Ditambah 40 menit Jadinya jam 7.40 Nah kayak gitu ya Konsepnya Tidak terlalu jelimet Sebenarnya Jawabannya adalah Yang 2 Oke lanjut ke soal Nomor 6 nih Jadi 2 pemotor ini Kasusnya hampir sama nih Berangkat Sama-sama jam 7 nih Yang 1 sekarang P Namanya Yang 1 lagi namanya Ki Nah pemotor P Kecepatannya 60 km per jam Sedangkan yang Ki ini Kecepatannya 24 km per jam Nah singkat cerita Pemotor P ini Menurutkan kecepatan Menjadi 20 km per jam Di suatu titik Nah katakanlah Kayak gini ya Nah otomatis Karena dia sekarang Kecepatannya saat itu Lebih kecil daripada yang Ki Berarti yang Ki ini kan Bisa menyalipkan Nah Pertanyaannya jam Jam berapa Ketika Si P ini harus Menurunkan kecepatannya Agar Dia bisa Menyalip Agar dia bisa disalip oleh Si Ki Pada pukul 8 pagi Jadi ini jam 8 Ini jam 7 ya Nah ini jam berapa ini Nah konsepnya masih sama ya S P sama dengan S Ki Jarak tempuh Si P sama dengan Jarak tempuh si Ki Ini masih sama Seperti soal sebelumnya Ini kita bagi menjadi Dua periode Yaitu Periode pertama Ketika kecepatan Si P ini masih Kencang Berarti ini kita anggap V P1 Dikali T P1 Ditambah V P2 Dikali T P2 Sama dengan Kecepatan Si Ki Dikali T Si Ki Nah ini V dikali T yang 1 adalah Saat masih Kencang Yaitu 60 km per jam Dikali T 1 Ditambah Kecepatan saat Sudah menurunkan Kecepatannya Yaitu 20 km per jam 20 dikali T 2 Ini sama dengan 24 km per jam Dikali Waktu total S Ki Kan penyaletnya Jam 8 kan Dan Startnya jam 7 Berarti waktu Waktu totalnya adalah 1 jam Berarti ini sama dengan 24 Nah sekarang kita Tugasnya seperti soal sebelumnya Kita mencari suatu nilai T 1 Dan T 2 Dimana kalau Kita operasikan ini Jumlahnya adalah 24 Dimana T 1 Dan T 2 ini Adalah 1 jam ya Kenapa 1 jam Karena Start si P ini Tadi mulai naik motor Sampai menyalip Ini tadi ketemunya adalah Jam 8 Sampai jam 7 Berarti 1 jam Nah berapa ya Kita coba-coba ya Misalkan T 1 nya Ini kan sama-sama Kelipatan 10 ya Tapi kita coba T 1 sama dengan 1 per 10 T 2 nya sama dengan 9 per 10 Kita masukin ya T 1 sama T 2 Kalau dijumlahin Harus 1 jam ya Berarti 60 kali 1 per 10 itu 6 ya Dan ini berarti Ini ya 20 dikali 9 per 10 Sama dengan 18 18 menit ya Ini 6 menit Berarti 6 menit Ditambah 18 menit Itu 24 Ini gak tau menit apa Bukan ya Pokoknya 6 tambah 18 Ini 24 Nah Kalau dijumlahin Berarti Ternyata benar ya T 1 nya adalah 1 per 10 Nah Kita ambil T 1 nya aja ya Karena T 1 nya adalah Waktu dimana Si P bisa menyusul Eh Menurunkan kecepatannya Berarti 1 per 10 Jam Dikali 60 menit 1 jam adalah 60 menit Ini kita coret adalah 6 menit Sehingga Jawabannya adalah Jam 7 ditambah 6 menit Yaitu 7 lebih 6 Nah Selanjutnya Ini ada PR ya Masalah di rumah Nanti teman-teman Kerjakan Pembahasannya Kita upload di Instagram Atau kalau gak Di Telegram Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Selamat menikmati Selamat menikmati